Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi zayyana fi kulubil mu'minin Bisabrina wassalah Asyadu an la ilaha illallah wahdaw la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan na'buduhu wa rasuluh Amma ba'ad Bermilsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa sta'inu bisabri wa salah Innaha la kabiratun illa ala ala khasyin Jamaah pemilsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bahawasanya Kesabaran itu Sangat erat kaitannya dengan salat Sehingga Rasulullah s.a.w. pada suatu ketika Rasulullah s.a.w. dalam menghadapi cobaan dan bermasalahan Maka Rasulullah s.a.w. mengambil wuduknya Kemudian Rasulullah s.a.w. mendidikan salat Begitulah secara Rasulullah s.a.w. untuk menyelesaikan masalah yang beliau hadapi Dalam tafsir jalan lain juga disebutkan bahawasanya Ayat ini turun Adanya orang Yahudi Yang menghadapi masalah dan juga dia kepingin jabatannya Kepingin jabatan tamak dan rakus terhadap kekuasaan Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur Teguran Allah subhanahu wa ta'ala Wasta'inu bisabri wassalah Melalui baginda Rasulullah s.a.w. untuk bersabar dan mendirikan salat Juga anjuran Allah untuk bersabar dan mendirikan salat Maka sabar di sini yang dimaksud yaitu berpuasa Maka bagi orang-orang yang dirasuki hawa nafsu Rasa kepingin Yang namanya musuh yang selalu lengket dan kita bawa selalu Kemana pun kita pergi Yaitu hawa nafsu Dan itu ada pada diri manusia semuanya Selama manusia itu belum kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu dibawa Seorang kepingin punya mobil Seseorang pengen punya jabatan Seseorang pengen punya kekayaan yang berlimpah Itu naluri manusiawi Tetapi cara-caranya yang baik Maka agama mengajarkan Wasta'inu bisabri wassalah Hendaknya kalian berpegang Bisabri Dengan bersabar Kemudian melakukan salat Sudah barang tentu Allah melanjutkan ayat ini Dan hal ini susah Berat Illa ala al-khasy'in Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Atau orang-orang yang konsisten Demikian jamaah yang dirahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Di bulan sejiya Ramadan ini Kita bisa menjaga hawa nafsu kita Dan selalu kita jaga nafsu kita dengan bersabar dan juga mendirikan solat Apalagi keutamaan solat kiamul lain, solat tarawih di bulan suci Ramadhan Demikian syukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton